salam rencana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam untuk para perencana dimanapun berada semoga sehat walafiat bersama keluarga kali ini saya mencoba untuk membahas satu topik dimana topik ini adalah hasil akhir dari apa yang dikerjakan atau ibaratnya nilai ujian atau apa namanya raport yang ada di dalam operasional yang terikat dengan ini adalah departemen repair and maintenance dan juga departemen yang melakukan pengelolaan pengoperasian alat lanjut aja kita langsung sambil saya memamparkan narasi teman-teman juga bisa sambil baca dan kita bersama-sama belajar karena ini satu slide aja yang bakal saya visualisasikan nanti ini semua bakal ada ditanam ke banyak laporan-laporan ya laporannya bulanan repair maintenance juga laporannya bulanan untuk departemen operasi atau HE operation saya lanjut yang pertama ya mechanical availability atau mekanik doctor showing equipment availability action for time for loss for carly mechanical reason jadi angka ini yang menunjukkan presentasi suatu alat beroperasi dengan memperhitungkan kehilangan waktu sebab-sebab mekanis ya sebab-sebab mekanis itu misalnya repair termasuk perawatan ya predical service perbaikan pergantian suku canda dan lain-lain perhitungannya bagaimana jadi mechanical availability rapornya di repair maintenance itu dimanapun berada itu terdiri dari W W itu apa ya ini kita lihat bersama parameternya ya parameter dan contohnya jadi W itu adalah jam menjalan atau jam operasi jam operasi itu pembaginya dibagi lagi jam operasi ditambah repair time jadi jam perbaikan dan perawatan contohnya ini misalkan 300 jam dibagi dengan 300 karena W dibaginya juga W 300 ditambah 100 jam jam repair time akhirnya dia 75% mechanical availability-nya gitu jadi mana yang paling dominan yang paling dominan adalah repair time dan dan apa namanya perawatan ini siapa yang bertugas untuk merawat ya automatically itu adalah departemen dari repair maintenance atau plan departemen itu sendiri semakin kecil perbaikan dan perawatan maka akan semakin tinggi persentase yang dihasilkan atau ketersediaan availability-nya untuk dioperasikan itu lebih tinggi nah yang kedua physical availability ketersediaan mekanik total operation availability and consider time loss for any reason ya apapun alasannya angka menunjukkan persentase keterangan satu alat beroperasi dengan memperhitungkan kehilangan waktu yang dikarenakan selain sebab mekanis selain sebab mekanis ya karena mekanis itu sendiri sudah dihitung di dalam mechanical availability jadi selain sebab mekanis itu dalam aktualnya lapangan itu ada banyak faktor juga semacam hujan jalan rusak slavery bahkan kalau di dunia di pertambangan batu bara itu ada blasting itu juga faktor-faktor yang menyebabkan persentase dari physical availability ini berubah rumusnya bagaimana kita bisa lihat disini W W ditambah F jadi walking hour ditambah standby dibagi dengan T nah T ini adalah parameter baru kita mari lihat disini adalah jam tersedia jam tersedia itu berapa ya jam tersedia itu jam yang tersedia untuk dioperasikan jadi misalnya gini itu satu hari kan kita 24 jam kalau dalam 24 jam itu kan gak mungkin kita selalu kerja 24 jam ada waktunya overship ada waktunya istirahat anggaplah disediakan itu 20 jam sehari jadi dikali dengan 30 hari jadinya kan 600 jam ini contoh ya jadi disini dalam kasus ini dalam contoh ini di T nya itu total yang diberikan jam pekerjaan atau operasi itu adalah 600 jam lalu contohnya 300 jam kerja ditambah dengan 200 jam standby dibagi dengan 600 hasilnya 75% gitu nah ini ini yang mempengaruhi semakin tinggi jam apa namanya untuk standby nya maka semakin tinggi juga ini persentase sorry semakin rendah juga persentase untuk physical availability nya saya ralat ya semakin tinggi juga untuk persentase physical availability nya tapi di dalam kendala ini misalkan standby nya terlalu banyak ini kan hujan ada jalur rusak ada blasting nah ini ini perlu dipecah juga untuk menjelaskan ke manajemen kenapa kok physical availability nya ini rendah gitu kan karena itu tadi ada banyak hujan itu dipecah kalau sebelumnya saya ada paparan dalam laporan repair maintenance itu kendala-kendala perbaikan itu dibagi banyak kategori B0 sampai dalam B10 dari mulai waiting part waiting mekanik warranty bank yang luar segala macam medical service nah disini juga harus ada jadi berapa jam itu hujan berapa jam itu slippery berapa jam itu mungkin ada waiting operator yang kita tahu kan itu untuk perkajian atau improvement kedepannya dalam menjaga physical availability yang ini jelas ya raportnya departemen dari pendanggung jawab untuk high operation atau departemen yang bertanggung jawab menyediakan alat untuk dioperasikan dalam pengaturannya itu biasanya mengatur juga para operator ya yang ketiga use of capability penggunaan ketersediaan management tool to establish effective use for equipment angka yang menunjukkan berapa persen waktu yang digunakan oleh suatu alat untuk beroperasi pada saat alat digunakan nah rumusnya bagaimana working hour dibagi dengan working hour juga jam kerja atau beroperasi working hour itu ditambah jam standby terus contohnya mana ini contohnya 300 dibagi 300 ditambah 200 dalam hal ini 200 nya itu standby akhirnya UA nya hanya 60% apa yang perlu diperhatikan nah ini kondisi ini begini begitu alat siap digunakan ya kan itu dia gak dioperasikan apakah ini no job ya kan atau mungkin juga no operator ya kan ini 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 yang perlu diperhatikan jangan misalkan apa namanya unit itu berjejer di pakiran tanpa digunakan sementara produksi lagi dikejar apa kendala-kendalanya ya ini disini parameternya ya use ability nya yang terakhir effective utilization total percentage of use power work to total hour angka menunjukkan berapa persen waktu yang digunakan untuk beroperasi oleh suatu alat dari seluruh waktu yang tersedia nah ini hubungannya dengan tadi 600 jam itu jadi working hour jadi dia dibagi dengan 600 jam kalau misalkan efektif utilisasinya ini lebih cenderung gak ada apa namanya itu lebih cenderung gak ada job ya no job ya alat ada banyak tapi job nya gak ada ini kadang ada ada satu kasus juga di mungkin di perusahaan yang lain atau bagaimana ini jadi gini contohnya misalkan produksi itu membutuhkan 10 unit alat berat nah yang ada disana ada 15 atau 20 gitu kan jadi efektif utilisasinya itu sangat rendah gitu karena apa karena dalam mencapai produksi itu sendiri cukup dibutuhkan 10 dari alat berat itu sendiri nah inilah ini efektif utilisasinya nah dari ini semua bagaimana pertanggung jawaban atau misalnya delegasi untuk mengoperasikan unit atau mengatur produktivitas unit dari sini kelihatan ya bagaimana pertanggung jawaban pertanggung jawaban dari departemen itu sendiri nah tapi bukan cuma tanggung jawab ya jadi ibaratnya begini target kita punya target kalau misalkan ditargetin berapa persen berarti kita menjaganya jadi ini adalah spion juga jadi untuk bercerminan kita apakah target yang diberikan oleh manajemen itu sudah tercapai gitu ya kurang lebih itu yang saya papatkan dalam kesempatan kali ini tentang kesedihan efekliti dan penggunaan alat kedepannya saya akan coba berikan juga dimana rumus-rumusan ini ditanam dan bagaimana jadinya merancangnya terus juga ini kita juga bisa mengimprovisasikan ini bukan hanya untuk pengukuran di alat berat kita mungkin juga bisa mengimprovisasikan ini di pengukuran hal lain contoh apa namanya ketersediaan penaga kerja bisa juga kita itu juga kita improvisasikan atau hal-hal yang lain tapi pada saatnya kita harus mengerti dulu konsep-konsep ini pengukuran-pengukuran ini atau di bidang lain misalkan kita di bidang banyak hal saya rasa yang bisa kita persamakan pengukuran-pengukuran parameter rapat dalam konteksnya terutama capability dan utilisasi ini kebetulan alat mungkin di bidang lain juga sama bisa kita implementasikan seperti ini kalau teman-teman ada pengalaman atau ide tentang yang lain ini diaplikasikan di bidang yang lain mohon terus di komentar biar kita bersama-sama untuk belajar terima kasih itu saja yang saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati